3 soal ini yang 3 tahun terakhir muncul di UTBK Hai semuanya, kembali lagi di GMP Media Channel Bersama aku, Kak Dewita yang akan membantu kamu dalam mengerjakan soal Bahasa Indonesia Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang Bahasa Indonesia Soal pertama, perhatikan kalimat berikut Produk tersebut dikenal dengan nama Elsa AI Untuk memungkinkan pengguna mempraktikan percakapan di dunia nyata Kedua, Elsa Speak, salah satu aplikasi bahasa Inggris terkemuka yang memanfaatkan teknologi AI Baru saja meluncurkan fitur AI generasi terbaru Yang ketiga, dalam era digital Pemanfaatan potensi kecerdasan buatan AI semakin populer di dunia pendidikan Yang keempat, hal ini dianggap sebagai langkah lebih lanjut dalam revolusi pembelajaran Bahasa Inggris Yang kelima, perusahaan mengembangkan teknologi ini selama bertahun-tahun Jika 5 kalimat tersebut disusun menjadi paragraf Urutan kalimat yang tepat adalah untuk menjawab soal ini Yang pertama, yang harus kalian perhatikan untuk menyusun paragraf adalah Sebuah paragraf yang baik harus memenuhi unsur Harus memenuhi unsur yang baik dan kepaduan Yang kedua, kalian harus memahami nih Nah, apa sih kesatuan dan kepaduan itu? Kesatuan adalah hanya ada satu gagasan Nah, kesatuan itu Yang dimaksud kesatuan itu adalah hanya ada satu gagasan Di dalam satu paragraf Lalu, yang ketiga penjelasan apa? Kepaduan Nah, apa sih kepaduan itu? Kepaduan itu ada dua Yang pertama, ada kohesi Dan ada koherensi Untuk koherensi sendiri, keterikatan antar unsur Nah, untuk koherensi hubungan logis antar kalimat Nah, berikut adalah yang harus kalian lihat dalam menyusun sebuah paragraf Nah, dari pilihan A sampai dengan E Manakah yang kira-kira memenuhi semua persyaratan tersebut? Oke, yang pertama kita lihat dulu ya Yang A itu ada tiga Tiga itu, dalam era di digital Pemanfaatan potensi kecerdasan buatan AI Mau semakin populer di dunia pendidikan Lalu, yang kedua Elsa Speak, salah satu aplikasi bahasa Inggris terkebuka Yang memanfaatkan teknologi AI Baru saja meluncurkan fitur AI generasi terbaru Lalu, yang pertama Produk tersebut dikenal dengan nama Elsa AI Untuk memungkinkan pengguna mempraktikan percakapan di dunia nyata Dan, hal ini dianggap sebagai langkah lebih lanjut Dalam revolusi pembelajaran bahasa Inggris Yang kelima Perusahaan mengembangkan teknologi ini selama bertahun-tahun Nah, dari yang A Kita bisa dilihat Kalau dia itu sudah sebuah paragraf yang baik Harus memenuhi unsur kesatuan dan kepaduan Apakah dia ada kesatuan dan kepaduannya Dapat dilihat dari yang pilihan A 3, 2, 1, 4, dan 5 Mereka memiliki kesatuan dan kepaduan Seperti itu Soal nomor 2 Perhatikan cerita berikut 1. Pernahkah Anda membayangkan ada robot datang mengantar paket Yang Anda pesan secara online Sepertinya hal itu akan dapat segera terwujud Dalam beberapa tahun terakhir Sebuah perusahaan terkemuka di Amerika Serikat Menjadi perusahaan pertama yang menggunakan robot Robot yang dinamai Digit Tersebut bekerja menggantikan sebagian besar tugas manusia di perusahaan mereka Digit merupakan robot yang gesit seukuran manusia Digit dilengkapi sensor sehingga membuatnya lincah Menaiki anak tangga Mengatasi banyak rintangan Dan berbagai medan dalam dilitasinya Robot ini dapat membawa dan menumpuk kotak yang beratnya hingga 18 kg Digit juga memiliki fitur untuk bergerak secara otomatis ketika melakukan pengiriman Dengan inovasi berikutnya mungkin saja suatu hari nanti akan ada truk pengirim paket yang datang ke rumah Anda dalam bentuk robot seperti Digit Soal nomor 2 Hubungan kata robot dan kata paket sama dengan hubungan kata nelayan dan kata Kita lihat ya Dari soal berikut kita harus melihat analisis Analisis seperti apa? Analisis yang dimaksud adalah Robot mengambil lalu menyalurkan Atau dia membawa Membawa paket Nah ini untuk analisis pertama Lalu ada benda atau hal yang diambil lalu dibawa atau disalurkan Nah kan kalau misalnya disini hubungan kata robot dan kata paket itu tuh sama-sama benda Lalu kalau misalkan kata nelayan itu berhubungan dengan apa? Dia juga berhubungan dengan rumput laut, dengan perahu, dengan ikan, dengan ombak, dengan jangkar Tapi yang lebih mendekati adalah dia nelayan berhubungan dengan kata ikan Kenapa? Karena dari analisis berikut robot mengambil lalu menyalurkan atau membawa paket Benda atau hal yang diambil lalu dibawa atau disalurkan Nah karena robot tersebut berhubungan dengan kata paket dan paket itu benda Jadi nelayan akan berhubungan dengan ikan yang akan dibawanya dari laut Seperti itu Soal ketiga Kata terkemuka dalam kalimat 3 bersosiasi dengan kata Kita lihat kembali ke cerita berikut Dalam beberapa tahun terakhir sebuah perusahaan terkemuka di Amerika Serikat menjadi perusahaan pertama yang menggunakan robot Apa sih terkemuka itu dalam kalimat bersosiasi? Apa itu asosiasi? Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat Nah ini adalah definisi dari asosiasi Misalnya pencuri menyikat habis barang-barang milik konglomerat Bahil itu Kata menyikat tersebut dibentuk berdasarkan persamaan sifat fungsi Sikat Berasosiasi dimaknai juga dengan berhubungan Nah kalian harus mengerti dulu asosiasi itu apa Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat Misalnya pencuri menyikat habis barang-barang milik konglomerat Bahil itu Nah lihat kata menyikat Kata menyikat ini diambil dari bentuk berdasarkan persamaan sifat fungsi sikat Nah lalu ada berasosiasi juga dimaknai dengan berhubungan Berarti yang kita harus lihat adalah yang berhubungan dengan konteks kalimat terkemuka dalam kalimat ketiga Nah disini ada terbaik, canggih, hebat, teratas, dan besar Tapi yang berasosiasi atau yang berhubungan dengan kalimat dengan kata terkemuka yaitu terbaik Karena mereka saling berhubungan Dari kalimat yang ketiga Dalam beberapa tahun terakhir sebuah perusahaan terkemuka atau perusahaan terbaik di Amerika Serikat Menjadi perusahaan pertama yang menggunakan robot Seperti itu Nah kakak ada soal latihan yang harus kalian jawab di kolom komentar ya Terima kasih semuanya Dadah